Selamat siang, Sivitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di Convision Hall Universitas Andalas. Nah, tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi penolakan Universitas Andalas menuju perguruan tinggi berbadan hukum yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Unan. Berikut laporannya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unan atau AMPU melakukan aksi menolak status UNAM menuju Perguruan Tinggi Badan Hukum atau PTNBH. Aksi berisi tuntutan penolakan UNAM menuju PTNBH dikarenakan hal tersebut akan menjadikan Unan sebagai komersialisasi pendidikan. Selain itu, PTNBH dikhawatirkan akan menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal. Mengenai transparansi, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik di Unan dapat dikatakan masih jauh dari harapan dan regulasi yang ada. Hal tersebutlah yang disenyalir menjadi alasan kuat kenapa Unan belum mampu menjadi PTNBH. Jangan sampai lepas tuan-tuan, bentangkan tuan-tuan supaya semua sudut Unan tahu bahwa Unan tidak baik-baik saja. Kita menolak PTNBH. Kan sudah dijelaskan oleh Pak Irjen tadi, bahwa PTNBH itu ada tiga universitas. Kita di Unan juga mau menyiapkan, tapi persiapan itu terkendala dari beberapa persyaratan-persyaratan. Makanya kita belum memulai itu. Unan memang, ya sudah ada kita sihat. Tapi dalam hal misalnya UKT, bahkan sekarang kita belku. Nah, waktu pas belku saja, itu beropak-opak terkamin pun misalnya UKT pun itu susah untuk dibandingkan. Bahkan di masuk ke satu lembaga mahasiswa itu di masuk di. Bahkan itu bahkan susah untuk memprosesnya. Dan bahkan kuota BDNC pertama juga dikurangkan. Nah, ini masih susah Unan tidak jadi PTNBH. Nah, ini juga kami masih sepakat bahwa tidak setuju akan ada konversiasi di pendidikan. Pendidikan selalu di jasa, maka jangan sampai itu terus-terus dulu. Jadi kami tidak setuju akan ada itu, kak. Pak! 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 Demikian laporan penolakan punan menuju PTNBH yang dilakukan oleh aliansi masalah penelitian. Saya, Junis Trenti, dan Nurul Fatimah daripada Sumatera Barat melakukan bentra andalan.